Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel aku, Abung Kuat Kencana. Nah, teman-teman, inilah dapur yang baru aku. Aku senang banget dah pindah kos dan punya dapur sendiri. Jadi dulu sebelumnya kan mau punya dapur, teman-teman ya. Jadi aku pinjam gudangnya buku kosan dulu. Sekarang aku senang banget punya dapur sendiri di dalam buku kos-kosan. Nah, sekarang aku mau lanjut masak dulu, teman-teman. Aku mau babahin air berasnya. Biar nasinya pulen, aku masaknya secukupnya aja, teman-teman ya. Sesuai dengan takaran, teman-teman. Nah, lucu aja deh. Oke, nasinya udah aku masak. Sekarang aku mau siapin bumbu, bumbu ayam, sup ayamnya. Jadi aku bumbunya simple aja, teman-teman ya. Ini ada jahe, bawang merah, bawang putih, sama kunyit, sama merica bubuk. Jadi biar simple aja. Bumbu ayamnya aku ini siris, nanti biar saat digoreng itu baunya tuh harum, teman-teman ya. Tiap pagi ya gini aja, teman-teman. Aku sama anakku. Hantuannya dia lagi main, teman-teman. Karena aku bumbunya ini aku tinggal gebrek-gebrek aja, teman-teman. Aku nggak terlalu suka buat ngalusin bumbu. Baunya aku mau nyari kaldu, teman-teman. Aku suka banget masak pake langsung sama kulit bawang putihnya, teman-teman. Nggak tau ya, itu kayak punya rasa khas tersendiri gimana itu, teman-teman ya. Oke, sekarang aku mau siapin wajah dulu. Ini wajahnya udah aku cuci tadi. Oh ya, aku lupa teman-teman. Aku lupa cuci ayamnya. Ini ayamnya aku beli di bapak-bapak tukang sayur pagi-pagi. Jadi yang belinya dikit aja, teman-teman. Ini 10 ribu wajah udah dapat teman-teman kok. Ini cuma buat dua aja. Ada ayamnya aku putih di dua. Ini aku turiskan di samping bumbunya, teman-teman, ayamnya. Tunggu wajahnya panas. Dan masak aku tuh seperti ini, teman-teman. Aku bawang merah dulu. Aku goreng. Biar di sini ya. Lalu, biang aku berat tadi. Lantinya aku pentingin adalah kuahnya, teman-teman ya, buat anak aku. Ya, teman-teman, aku senang banget punya dapur baru, kan, di kursus yang baru. Jadi aku nggak usah keluar kamar lagi kalau masak, teman-teman ya. Sekarang aku akan siapin buah-buhannya dia, teman-teman, buat sarapan pagi ya. Halo. Nah, itu teman-teman, itu dapur aku. Jadi aku tutup kordennya. Itu para aku yang pasangin korden, yang bantu pasangin aku korden. Biar nggak terlalu baunya ke kamar. Jadi ini aku siapin kemarin, teman-teman. Kemarin aku habis dari pasar. Aku beliin dia kayak buah-buahan itu, teman-teman ya. Jadi aku kupas, aku potong-potong. Seperti ini, teman-teman. Ini ada pepaya, ada semangka, terus ada apel, ada anggur. Aku belinya dikit-dikit, teman-teman, cuma porsi berdua aja. Jadi ada mangga yang udah aku potong-potong juga, teman-teman ya. Jadi aku keluarin dari kulkas, soalnya biar nggak terlalu dingin, teman-teman. Soalnya ini kulkasnya, dari kulkas dingin banget. Biar ntar buah-buahannya nggak terlalu keras gitu, teman-teman ya, di kulkas. Aku taruhnya di kulkas biasa sih, cuman ini dinginnya lumayan bener-bener dingin banget, teman-teman ya. Jadi ntar biasa, biar pas saat makan sama nasi itu, jadi enak gitu, teman-teman ya. Tuh, teman-teman, Anton itu punya mainan mobilnya sendiri. Tuh, dia biasa, teman-teman ya. Apalagi kalau dia mainan, dikluarin semua mobilnya dari, apa namanya, dari lemarinya itu, teman-teman. Udah, ntar di main dulu ya. Ibu masak dulu, sayang ya. Iya. Nah, teman-teman, kayaknya bau kaldunya itu udah harum-harum gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ayamnya udah mulai mendidih. Sekarang aku mau tuang sayur yang itu, teman-teman ya. Ini aku tunggu, aku mau siapin apa namanya, kayak penyedap gitu, teman-teman. Yang terakhir, aku siapin, teman-teman ya. Aku pakai garam. Merica. Merica bubuk. Penyedap rasa sama kaldu ayam, teman-teman ya. Sama aku pakai gula pasir cair, sedikit lebih. Nah, teman-teman, ini tinggal lumung matang aja. Kebetulan nasinya udah matang, lambungnya udah berbeda juga. Aku sekalian mau siapin Antoni biar makannya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, aku udah selesai masak. Ini ada sup ayamnya buat Antoni ya. Ini cabai, aku nggak pecahin, teman-teman ya. Aku nggak potong-potong. Jadi biar nanti kalau aku bikin pedas, aku makan pakai cabai. Terus ada tomatnya, biar semakin segar supnya. Ini ada wortel sama ayam aja, teman-teman ya. Terus ini ada nasi, aku mau kasih makanan Antoni dulu. Terus ini ada buah. Aku belinya buahnya nggak mahal-mahal, teman-teman ya. Yang murah-murah aja. Yang penting ada buahnya, teman-teman ya. Ada semangka, ada apel potong, ada anggur, ada mangga, ada pepaya. Nah, teman-teman, aku mau kasih anakku makan dulu. Antoni makan dulu, teman-teman ya. Sama sup ayam. Oke, sebelum makan, kita berdoa dulu. Yuk. Tadi sih aku udah tes rasa, teman-teman ya. Nasinya lumayan ya, buat anak-anak ya, teman-teman ya. Minum air dulu sayang. Dulu nggak air dulu ya. Ini mejanya aku beli di toko furniture teman-teman, ada tempat gelasnya juga. Cuman aku nggak berarti terlalu neken, soalnya cepat jatuh mejanya. Saya bisa. Cina, mak. Hehehe, enak. Hehehe. Gagar banget, teman-teman. Jadi aku nggak ada pedesnya sama sekali ya. Dih, sayang. Sabar, ini kan buat kamu. Uh, udah nggak sabaran, bagi ma'am. Nyup, aku nyup. Udah? Gimana, enak nggak? Suka, dia, teman-teman. dia mau buah temen-temen dia mau makan buah ini bukan jurus yang mangga biasanya kalau bagusnya tuh makan buahnya sebelum makan temen-temen ya cuman tadi yang ini makan lagi ya ini bagi aku sih enak temen-temen ya walaupun bumbunya tuh simpel aku sukanya yang geprek-geprek aja lah kalau aku masak bumbu halus itu paling kalau masak kare ayam atau opor temen-temen ya jadi kalau masak sup untuk anakku aku masaknya simpel banget temen-temen halo halo pintar banget Hai itu kuning-kuning ya minta makan sambil mainan mobil temen-temennya ya biarin aja dah yang penting dia mau makan aku mesti ambil ayamnya dikit cuma kalau dia kukusin makan daging ayam itu nggak lama gitu ya temen-temen ya iya sayang yang penting ada sayurannya temen-temen ya buat anak kecil wortel bagus banget loh buat anak yang penting banget momnya dari pagi itu dia bangun aku maem-maem ya udah aku siap-siap kekirakan dapat sayangnya hujan ujannya pagi itu hujan-hujannya deras banget dari kemarin-malem sampai pagi terus alam itu ada tukang sayur jadi aku stop aku beli ayam beli bumbu-bumbuan lah gitu temen-temen ya iya sayang biasanya kalau pagi gini papanya enggak telepon temen-temen ya karena di Belanda itu emas udah apa masih malam gitu temen-temen kayak dini hari itu ya kalau pagi ya karena bedanya kalau musim dingin itu bedanya 7 jam kalau musim summer itu bedanya 6 jaman gitu temen-temen lumayan enak temen-temen lagi aku yang penting ada pakai penyedap-penyedap gitu temen-temen penyedap sama kaldu ayam Bapak kan lagi bobok sayang di Belanda kan masih masih gelap sayang nanti papanya nilpon siang-siang banyak papanya tuh nilpon jam 1 siang waktu Indonesia temen-temen ya jam 1 siang jam 2 siang gitu temen-temen papa nggak ada udah habis ya minter ya minter maafnya Tony ya aku kerjaan aku ya ini aja temen-temen sebagai LDR aku sama papanya Tony itu jadi enggak enggak terlalu kepikiran buat kangen bukan enggak kangen tonnya kangen sih kangen cuman ya karena sibuk usin dia jadi pikiran kita enggak terlalu fokus fokus papanya Tony biar fokus kerjakan kasihan juga kalau aku terus ganggu dia kasihan juga dia kerjanya ngapapun papanya lagi kerja sayang ini papa nih oh papa katanya aku nih papa temen-temen jadi papa sekaligus ibu ya temen-temen ya iya sayang pinter banget malamnya siapa yang pinter malam aku kalau buat aku kalau buat sup sup ayam sup-supan itu selalu pakai tomat temen-temen ya selain rasanya lebih seger dan fresh itu juga bagus buat eh apa namanya vitamin tubuh temen-temen ya kalau Tony udah kenyang baru aku lanjut makan temen-temen ya aku benar-benar senang banget temen-temen sampai enggak sampai sekarang tuh masih seneng banget pokoknya punya dapur sendiri gitu loh bisa masa dikuah dalam kok jadi nggak usah keluar kamar luar kamar luar masak luar kamar jadi aku aku jadi lebih semangat buat masakin Antoni temen-temen ya kayaknya dia udah mulai kenyang jadi ntar aku yang lanjutin makannya di atas coba diselesaikan lagi sekali Hai hmm hmm enak lho aku sama aja kasih suapin dia temen-temen ya kalau misalnya anak kecil lu biasa makan belepotan bukan aku enggak mau ngajarin anakku belajar makan bukan begitu temen-temen ya ada waktunya aku ajarin dia makan sendiri dan dia kebetulan juga udah dan kebetulan dia juga udah bisa makan sendiri cuman biar biar enggak terlalu lepotan ke dunia Oh Aduh ke tisu sayang kucing makan sendiri aku lanjut makan nasi tenunya aku memiliki dapur dulu oke temen-temen biar terlalu lama aku mau lanjut makan juga makasih buat kalian semua yang dah selalu setia manteng video aku sampai ketemu di next video temen-temen ya dadah